Semoga tutup semangat, sekarang saya akan masak, atau kalau teman-teman udah nonton gimana saya pindang ikan tuna dan tenggiri di video saya sebelumnya, akan asik dan akan enak. Saya akan bikin sup yang dibuat dari kaldu tuna dan tenggiri, ini enak banget. Ini saya udah saring, jadi bening dan mantap. Ini juga ikannya, tinggal kita proses dan dengan ala chevron dan ini makin enak. Dan saya akan masak sup bening kuah kunyit, ya pakai ikan tuna yang udah dipindah. Untuk dapetin aroma panggangan dari tunanya ya. Minyak kelapa. Tambahin garam sedikit, dan ini rempah-rempahnya. Asli ini guys, ini clear, bagus, seder. Ya, kita tuangin kaldu kunyit. Oke, resepnya saya ada ikan yang udah dipindah, ini tuna saya pakai, dan kemudian ada kunyit, ada daun jeruk, ada serai, bawang merah, bawang putih, dan daun salam, itu aja tambahannya. Dan kemudian saya ada juga bawang goreng putih yang udah digoreng, kemudian cabai goreng, kemudian sama bawang goreng merah, dan terasi ya, tambahannya. Jadi, ini bisa dibilang proses selanjutnya dari ikan pindang video saya yang lalu. Oke, gimana cara buatnya? Berikut. Oke. Ya, ini tunanya udah bersih, dan ya saya buat, saya masak setelah dia agak dingin, dan atau kita udah simpen satu hari sesudah kita pindang. Kita nggak langsung masuk di kaldu kunyitnya ya, jadi kita akan coba panggang saja terlebih dahulu untuk dapetin aroma panggangan dari tunanya ya. Jadi, saya panggang tunanya, saya tusuk aja, ya, ini saya punya minyak kelapa, ya, minyak kelapa ini enak banget, supaya dapetin aroma dari ikannya. Kalau teman-teman lihat, ini ulekannya saya udah tadi olesin kunyit, jadi tinggal kita giniin, jadi ada warna kunyit kuning sedikit, ya, ulekan saya udah dikunyit. Nah, ini tinggal kita cuma panggang aja tunanya, dan satu lagi, ada minyak kelapa, aromanya, ini juga ada kunyit yang udah saya olesin di ulekan saya, jadi saya cuman tusuk begini, ini sebenernya udah mateng. Dan kemudian kita akan siapin bumbunya ya, jadi bumbunya saya cuman pake untuk ikannya itu sekitar 400 gram ya, jadi ada bawang merah, ini saya iris aja. Ya, kita masukkan ke dalam parutannya, kemudian bawang putih satu, ya, masukkan juga, kemudian ada kunyit yang udah dicuci. Jadi, saya nggak hancurin, tapi saya coba untuk mix aja di sini ya, di parutan yang udah saya kasih minyak tadi. Oke, ini gampang banget, jadi saya cuman tambahin minyak kelapa, di kita ya. Ya, ini sebenernya saya coba prosesnya direbus aja ya, saya nggak akan tumis, tapi saya cuman pake aroma minyak kelapa supaya lebih enak. Oke, ini udah done, tambahin garam sedikit. Ya, garam di sini akan lebih pas untuk dia memuai nantinya. Saya nggak masukin di kaldunya, karena supaya akan beda, akan beda. Kalau kita masukin di airnya, dia akan buat cepat memuai ya, dia punya garam. Tapi kalau di sini, bumbunya itu udah tercampur dengan garam dan itu punya rasa yang beda. Oke, ini tunanya, ya, udah mateng cukup bagus. Ya, dan ini cakep banget, teman-teman, bisa lihat. Ya, ini udah agak burn di satu sisi. Dan ini enak banget. Kemudian ini juga. Saya nggak mau dua sisi, saya biarin satu sisi aja. Supaya satu sisi soft, satu sisinya lagi crispy ya. Jadi saya nggak mau both side atau dua sisi. Saya nggak mau dua sisi untuk dipanggang. Saya biarin sisi yang satu itu agak crispy, yang satu agak lembut. Nanti teman-teman bisa lihat gimana proses soupnya ini jadi lebih enak ya. Oke, kemudian daun salam, ini udah kita masukin aja di sini. Nah, kemudian serehnya. Ini udah dipecahin, terus kemudian kita buat seperti itu. Oke, jadi kita pindahkan ikan ini ke sisi yang lebih, nggak terlalu panas ya. Tapi tetap untuk dapetin rasa crispy di satu sisinya. Oke, kita biarkan aja. Dan kemudian kita siapkan pan. Ya, setelah ikan 60%, kita panggang di satu sisi. Kemudian kita panasin pan ya. Dan ini dia kaldu ikan pindangnya kemarin. Ya, sekarang udah mantep. Kita panasin aja. Jadi dia nggak terlalu banyak minyak, karena saya nggak tumis. Jadi saya langsung marinasi bumbunya dengan garam di atas ulekan saya. Kemudian kita tinggal tuangin di situ ya. Kalau teman-teman bisa lihat, serenya kita masukin. Kemudian daun salam. Dan ini rempah-rempahnya. Nah, ini udah semua. Bunyit, bawang putih, dan bawang merah. Daun salam, daun jeruk, dan serai ya. Itu aja, karena rasa kaldonya ini betul-betul udah mantep ya. Dari kaldu tenggiri sama kaldu tuna, ini udah pas banget. Jadi cuma tinggal tambahin rempah seperti ini, kunyit. Itu udah dapetin rasa yang mewah menurut saya. Ini baru ditaruh, kemudian kita coba. Tumpah. Ini enak banget. Asli, ini good. Ini clear, bagus, sedap. Wow. Oke, udah selesai. Tinggal kita rebus aja. Jadi gampang banget metodenya. Yang penting kita udah punya kaldu yang bagus, kemudian kita udah punya tuna. Dan ikan yang kita bisa proses, terserah. Bisa dipanggang, bisa langsung masuk juga, pindang ke kaldu ini. Gak apa-apa, terserah teman-teman ya. Tapi saya lebih suka dulu dipanggang. Digoreng dulu juga bisa, kemudian langsung dimasukin ke supnya juga, terserah. Teman-teman bisa kreasiin di rumah. Oke, ini dia. Kita tunggu sampai benar-benar panas, kemudian rempahnya udah bisa kita makan, kita rebus. Sejenak, kemudian sampai rempah kunyitnya itu kira-kira enak untuk digigit ya. Jadi, saya suka rasa rempah itu bisa kita makan pada saat kita nikmatin kuah ini. Iya, ini dia tunanya, men. Wow. Seenggaknya satu sisi, yang satu masih kelihatan juicy ya, atau basah, yang satu lagi kering, men. Lihat. Wuh, enak. Satu lagi. Iya. Iya, ini dia. Wow. Lihat. Semacam digoreng, karena saya pakai minyak kelapa tipis. Ya, enak banget. Kemudian, wuh, sedap. Ya, setelah kuahnya 15-20 menit, kita udah panasin pelan-pelan. Kunyitnya juga udah keluar. Jadi, kaldunya bagus, pas banget. Kemudian, ikannya tadi udah dipanggang, satu sisi. Dan penyajiannya ini, saya akan tambahkan ikannya dengan sambal mbe ya. Jadi, sambal mbe, kita pakai terasi. Terasi yang saya udah panggang. Kemudian, ada bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan cabai gorengnya. Ya, kita bikin sambal mbe ya dulu. Ya, kita masukin terasinya, ya. Ya. Kemudian, ada bawang putih goreng. Ada bawang merah goreng, ya. Dan ada cabai goreng. Ini supnya pedas banget, enak, men. Kita campur begini. Ya. Kasih gorem. Wow. Ini enak. Kita tinggal tambahin jeruk lemong sedikit, ya. Ya. Ini jeruk lemongnya, ya. Wow. Ini enak. Udah. Ini done, selesai. Kemudian, ikannya ini. Kalau teman-teman disajiin dalam bentuk bowl yang lebih besar, boleh semuanya disuir besar-besar. Kemudian, karena ini saya sajikan individual, saya akan 100 gram tuna ini saya suir besar-besar, ya. Terus, saya masukkan ke dalam. Wow. Satu sisi dia crispy, satu sisinya dia lembut, ya. Wow. Ini enak banget. Wuh. Dan ini akan saya campur. Tapi saya nggak hancurin, guys. Jadi, saya campur begini. Akan ada dua rasa pada saat kita makan sup ini, ya. Rasa seger, rasa panggang dari tunanya. Kemudian, ada rasa sambal bue-nya. Kemudian, ada rasa bening. Dan ada rasa kunyit dari kuahnya. Ini keren banget. Teman-teman bisa cek. Wuh. Enak, men. Saya nggak terlalu tambahin minyak. Ini udah oke. Dan kita ambil kuahnya. Iya. Ini kuahnya kita simmer atau kita panaskan pelan-pelan. Dan ini enak banget. Kemudian, kunyitnya kegigit juga. Ini lumayan sehat, ya. Atau bukan lumayan lagi. Ini sehat banget, ya. Kemudian pakai kuah yang luar biasa. Dan ini siap disantap. Dan bayangin ini bening banget. Kita coba tes. Saya nggak tambahin garam dari awal, ya. Saya cuma pakai garamnya itu pada saat kita campur rempah bawang merah, bawang putih, kunyitnya tadi. Serius enak. Serius asik. Wow. Ini dia. Kita akan sajikan kuahnya. Dan kita taruh dulu ikannya, ya. Wow. Saya suka banyak. Saya suka di tengah. Kita ratain aja. Ini enak. Wow. Ya, kita tuangin kaldu kunyitnya. Wow. Wuuu. Enak, men. Wow. Wow. Saya suka ada kunyitnya sedikit. Kita taruh. Ya, ini bening. Kemudian, amazing. Tadi ada jeruk limaunya. Enak banget. Kalau menurut saya ini clear. Kemudian, termasuk kuah bening yang penuh rempah. Enak banget. Ya, ini dia. Sup ala Chevron Bali. Kuah kunyit pakai tuna pindang. Atau pindang tuna. Oke, selamat mencoba. Selamat menikmati tetap semangat. Semoga terinspirasi. Dan sampai jumpa di resep selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita cobain Teman-teman ini bening Kemudian bisa dilihat Wow ini ada cabainya Keren banget Aduh enak banget Dan kuahnya mantep Aroma asep dari tuna Yang saya sedikit panggang Tadi enak Kita cobain Juara Semua rempah Tapi kalau teman-teman perhatiin Saya gak tambahin penguat rasa Tapi udah enak Tapi kalau teman-teman tambahin juga Terserah Tapi saya suka Nikmatin kuah kunyit Saya makan kunyitnya pakai tuna Enak Enak kunyitnya masih gak kegigit Ya teman-teman terima kasih udah nonton Udah like, udah follow Instagram saya Udah subscribe, komen Dan Saya tersemangat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax